Populasi kadar raksasa komodo di Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, mengalami penurunan pada 2022. Kepala Balai Taman Nasional Komodo Hendrikus Rani Siga menjelaskan, di tahun 2022, tercatat populasi komodo sebanyak 3.156 ekor. Jumlah tersebut berkurang 147 ekor dari populasi pada 2021, yakni 3.033 ekor. Selama 4 tahun sebelumnya, populasi komodo terus mengalami peningkatan. Pada 2018, populasi komodo sebanyak 2.897 ekor, lalu pada 2019, sebanyak 3.022 ekor. Kemudian pada 2020, jadi 3.163 ekor, dan pada 2021, berkurang menjadi 3.033 ekor. Ia menerangkan, populasi komodo secara alami mengalami naik turun sesuai dengan ketersediaan populasi mangsa atau makanan di Taman Nasional Komodo. Penurunan disebabkan kondisi populasi mangsa yang menurun. Ia mengatakan, jika terjadi peningkatan terus, itu bisa terjadi population crash atau penurunan populasi yang luar biasa. Pihaknya, justru bersyukur populasi komodo mengalami penurunan pasca jumlahnya peningkatan beberapa tahun sebelumnya. Rata-rata, peningkatan populasi komodo dalam 5 tahun terakhir naik 20%. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Selamat menikmati.